Assalamualaikum sahabat pecinta tani, bergabung kembali bersama channel saya vlog Uda Roni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menekan tombol subscribe, like, lonceng, dan share. Oke, sahabat pecinta tani, pembahasan kita kali ini mengenai hama lalat buah pada tanaman cabai. Jadi sahabat tani, lalat buah atau disebut juga dengan bractocerador salis handel. Hama ini bersifat polifak atau banyak inang. Berikut gejala serangan lalat buah yang bisa kita lihat pada buah cabai. Yang pertama, serangan lalat buah paling sering terjadi pada buah cabai yang masih hijau atau muda. Yang kedua, gejala terlihat pada tangkai buah, ujung buah, maupun pada bagian tengah pada buah cabai yang masih hijau. Ketiga, jika serangan terjadi pada pangkal buah, biasanya tangkai menguning dan buah akan gugur sebelum telur lalat buah menetas. Keempat, serangan pada ujung dan bagian tengah buah cabai. Menyebabkan buah cabai busuk, menguning dan sedikit basah. Kelima, jika diperhatikan pada buah cabai yang terserang terdapat titik hitam atau lubang kecil bekas tusukan ovipositor lalat buah betina. Keenam, jika dibelah. Di dalam buah cabai terdapat larva lalat buah berukuran kecil seperti ulat dan berwarna putih. Cara pengendalian lalat buah. Cara yang pertama, menanam cabai pada lahan steril. Maksudnya di lahan yang bukan bekas tanaman cabai dan bekas tanaman inang seperti timun, gambas, dan pare. Cara yang kedua yaitu mengendalikan menggunakan perangkap. Perangkap lalat buah yang diberi pemikat berupa atraktan metil eganol. Terbukti ampul dalam memutus siklus hidup hama lalat buah. Sasaran dari perangkap ini adalah lalat buah jantan. Mereka akan tertarik dan masuk dalam perangkap. Sehingga lalat buah jantan mati dan tidak bisa membuahi lalat betina. Berikutnya cara pengendalian lalat buah menggunakan lem perkat. Lem khusus pemikat lalat buah ini cukup praktis cara penggunaannya. Cukup dioleskan pada botol bekas atau pada kertas. Dan dipasang pada lahan tanaman cabai. Biasanya lem pemikat ini berwarna kuning sehingga bau dan warna kuning tersebut disukai lalat buah. Kemudian pengendalian secara teknis yaitu dengan mengambil buah cabai yang telah diserang lalat buah. Kemudian buah tersebut dimusnakan seperti dibakar, sehingga telur dalam buah cabai tersebut tidak bisa menetas. Langkah terakhir secara kimiawi. Disini kita bisa menggunakan insektisida yang dijual di kios-kios pupuk. Oke sampai disini dulu penjelasan saya mengenai hamalalat buah wada tanaman cabai dan cara pengendalian. Untuk lebih spesifik dan lebih detailnya silahkan kirim pertanyaan pada kolom komentar. Nanti saya akan menjawab. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.